Halo Sobat Balada, kembali lagi di channel burung paling kece senusantara Balada Kicau Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara perawatan harian burung cingcohang coklat atau burung jongkangan gitu ya teman-teman Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya sarankan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Balada Kicau Dan juga tekan tombol loncengnya, agar ketika saya mengupload video baru, kalian akan langsung saya kasih tau gitu ya Baik, seperti apa video kali ini setelah intro berikut ini Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa burung jongkangan atau burung cingcohang coklat ini adalah burung bawah teman-teman Atau sering sekali dia ke tanah teman-teman Jadi harus kita rawat dengan ekstra teman-teman Maksudnya di sini ekstra itu adalah ekstra dalam membersihkan sangkar teman-teman Bukan ekstra apa-apa, tapi ekstra dalam membersihkan sangkar Soalnya apa? Soalnya burung cingcohang coklat ini atau jongkangan ini Sering sekali turun ke dasar sangkar teman-teman Dimana dasar sangkar itu adalah pembatnya kotoran dia teman-teman Jadi ya pasti akan sangat kotor sekali ketika dia turun ke bawah kemudian loncat ke tangkeringan dan juga ke ruji teman-teman Nah, jadi kita perlu ekstranya itu ekstra dalam membersihkan sangkarnya teman-teman Nah, baik untuk perawatan hariannya, kalau saya seperti biasa burung itu harus diembunkan teman-teman Untuk pengembunan, kalau khusus untuk burung cingcohang coklat ini Saya embunkan mulai pukul 5 pagi teman-teman Masih gelap gitu ya Sampai pukul 7 teman-teman Karena apa? Karena burung cingcohang coklat ini atau burung jongkangan ini suka sekali hawa dingin teman-teman Atau hawa yang sangat sejuk gitu ya Bahkan dia sering juga mandi teman-teman Nah, seperti biasa sembari kita embunkan Kita cek semua pakannya baik 4, EF maupun minumannya teman-teman Apakah masih ada ataupun tinggal sedikit ataupun sudah habis Nah, setelah diembunkan Langkah yang selanjutnya saya berikan ke burung cingcohang ini adalah Membersihkan sangkarnya teman-teman Ini yang paling utama teman-teman Membersihkan sangkar dari burung cingcohang Atau burung jongkangan ini Ini sangat ekstra sekali harus teman-teman Harus rajin-rajin sekali membersihkan sangkarnya teman-teman Kalau tidak dalam satu hari pun dia mampu menghasilkan kotoran yang banyak teman-teman Seperti biasa sebelum membersihkan sangkarnya Saya cabut dulu makanan dan minumannya teman-teman Baik langsung saja kita bersihkan dulu sangkarnya ya Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ada satu rahasia yang bikin cingcohang itu senang disangkar teman-teman Ketika kita rawat Dan Kalau saya biarkan dia Turun ke tanah seperti itu teman-teman Jadi saya cabut semua dasaran sangkar Saya ambil Kemudian saya Biarkan kosong seperti itu Biarkan dia makan-makan di atas tanah langsung teman-teman Soalnya apa? Soalnya dasar dia itu Itu adalah dasar burung tanah teman-teman Atau burung bawah Gitu ya, alaminya dia itu adalah sering main-main di tanah Jadi Kita setting Dia Sesekali Dia turun ke tanah langsung gitu ya Jadi kakinya itu menginjak tanah langsung Nah, akan tetapi Saya sarankan Untuk sangkarnya itu adalah sangkar yang replika ya teman-teman Atau yang mempunyai kaki pendek Sehingga burung jengcoangnya itu tidak Tidak Apa ya namanya Tidak Merojol Apa bahasa misalnya? Merojol Tidak lepas lah Tidak lepas lewat bawah gitu ya Kalau yang kakinya panjang kan Dia pasti akan Lepas lewat bawah sangkarnya itu Nah, kita lihat dia sangat senang sekali Dia di atas tanah langsung ya Dia sambil makan-makan apa itu yang ada di atas tanah pokoknya Ya, sesekali Dia makan tanah untuk memproses di dalam perutnya Atau apa ya Baik, sembari dia main-main di atas tanah Kita akan bersihkan tatakan sangkarnya terlebih dahulu Selamat menikmati Nah, setelah sangkarnya dibersihkan Saya akan pasang lagi tatakan bagian bawah sangkar yang pakai ruji Kemudian yang triplek tidak akan saya pasang Soalnya saya akan memandikan burung jengcoang ini Nah, tatakan sudah saya pasang Untuk selanjutnya adalah proses pemandian burung jengcoang Nah, kalau saya Cara memandikan burung jengcoang itu ada Dua versi teman-teman Yang pertama itu adalah versi semprot embun Yaitu difungsikan atau digunakan ketika pagi hari dan siang hari teman-teman Nah, untuk proses mandi burung jengcoang ini Saya prosesnya tiga kali teman-teman Tiga kali mandi ya Soalnya dia burung yang suka sekali mandi Untuk pagi dan siang Saya mandi semprot Paginya jam berapa om? Kalau pagi itu ya sekitar setengah delapan Kemudian kalau siangnya sekitar pukul dua siang Kemudian untuk yang satunya lagi adalah Mandi di malam hari gitu ya Nah, baik Langsung saya akan mandikan burung jengcoang ini Dengan cara dispraya halus Atau disemprot halus Nah, setelah proses mandi Selanjutnya kita ganti semua makanan Ataupun minuman yang sudah kemarin ya Atau yang sisa kita tambahin Yang minuman yang kemarin kita buang Kita ganti yang baru Kemudian kita kasih EF Kalau untuk EF Saya menggunakan Kroto Ulat hongkong Ulat kandang Dan juga Jangkrik teman-teman Akan tetapi tidak Semuanya dalam satu waktu Akan tetapi bergantian Atau bergilir Misalkan hari ini Kroto Besok Ulat hongkong Dan selanjutnya Nah, untuk fur Saya menggunakan fur leopat Warna kuning ya teman-teman Yang halus Kemudian untuk EF nya Hari ini Saya akan berikan Kroto ya teman-teman Saya akan berikan Kroto Kemudian Untuk hari berikutnya Saya biasanya kasih ulat hongkong Untuk Kroto Porsinya Yaitu Satu sendok kecil saja ya teman-teman Segini Satu sendok kecil saja Hmm Segini ya Nah, baik langsung Akan saya ganti semua pakannya Dan saya akan masukkan ke dalam sangkat bulung Cengcoang coklat ini Untuk makanan yang pertama adalah Fur ya Saya masukkan dulu fur nya Kemudian ada EF Yaitu Kroto Ini ya Kroto Kemudian ada minuman Minuman utama Dicepuk kecil Kemudian ada Air kedua Dicepuk besar Ini fungsinya Untuk dia mandi Soalnya dia suka sekali mandi Teman-teman Oke, sudah lengkap semuanya Kita tinggal Jemur dia Nah, untuk penjemuran Berhubung dia itu sukanya dingin Atau sejuk Saya jemurnya biasanya Sepuluh menit saja teman-teman Tidak harus Tidak boleh lama-lama teman-teman Sepuluh menit saja cukup Dia waktu penjemuran Ayo kita sekarang jemur dia Di tempat yang panas Sampai jumpa di video whale Terima kasih telah-teman Terima kasih telah menonton Nah setelah penjemuran selesai Langkah selanjutnya adalah kita angin-anginkan burung cingcoang ini Di tempat yang sejuk teman-teman Baik di bawah pohon maupun teras rumah gitu ya Soalnya burung cingcoang ini suka sekali hawa yang sangat sejuk dan dingin teman-teman Kemudian proses yang terakhir sekali itu adalah mandi malam teman-teman Nah kalau saya biasanya memandikan burung itu sekitar habis mahrib teman-teman Ya sekitar setengah tujuh Setengah tujuh dia mandi malam Kalau burung cingcoang ini kalau malam tidak saya sempat teman-teman Jadi saya siapkan saja cukup besar seperti ini Biarkan nanti dia mandi sendiri secara otomatis dia akan mandi sendiri teman-teman Soalnya apa? Soalnya burung cingcoang coklat ini atau jungkangan coklat ini senang sekali mandi malam teman-teman Jadi seringnya itu dia mandi di malam hari ya teman-teman Nah jadi biarkan saja dia mandi sendiri di cepuk yang besar Nah mungkin itu saja untuk pembahasan bagaimana cara perawatan burung cingcoang coklat atau jungkangan ini Apabila ada kata-kata yang kurang tepat ataupun salah bisa dibenarkan di kolom komentar gitu ya Sekian dulu untuk pembahasan kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Salam Balajak Kicau Salam Kicau Mania Sampai jumpa Jajah